Jadi sudah ada di Dasar Tak Erwin, jadi nama saya di Gagum, kartu nama-nama Dasar Tak Erwin.net. Nah, ini post saya, saya itu blogging sejak 2007. Sejak 2007, dan blogging itu menurut saya, itu sudah lama sebenarnya, apa yang namanya orang nge-blog, sampai ada istilah dosen go-blog, dosen yang membuat blog, go-blog, gitu ya. Nah, jadi ini, jadi intinya pemikiran dan macam-macam yang ada di kepala itu, daripada bikin sakit, mending dikeluarkan. Tentunya harus ditakar juga, jangan sampai, ya, mau mati-mati seseorang, nanti mau mati-mati-mati-nya dipanggil polisi, gitu. Nah, jadi, saya blogging sejak 2007, dan semua kegiatan saya, hampir semua itu biasanya bisa di-track di blog saya. Jadi, misalnya, saya jalan ke Jogja, itu ada di tulisan, gitu. Dan bagaimana, nah, ini juga nanti saya bisa jelaskan, jadi bagaimana, sekarang ini kalau mau nulis, itu sudah gampang sekali. hampir, apa namanya, bahkan Microsoft Word saja sudah, itu, sudah seperti kuno, gitu, kalau sekarang, kalau dibubahkan Microsoft Word, nanti selesai kirim email, atau kirim alat WhatsApp, dan seterusnya. Nah, sekarang, dengan Google Drive itu, semuanya bisa langsung ditempel di blog langsung online. Ini slide ini semua bisa langsung ditayangkan. Ini slide kita, kan, yang pertama, bisa langsung ditayangkan sini, gitu. Jadi, kalau presentasi, apa segala itu, apalagi di Bapak-Bapak Microsoft Word, yang suka dengan saya, saya juga sama, gitu. Nah, itu bisa langsung didokumentasikan. Dan, jangan takut ilmunya dicuri orang. Bahkan, kalau sekarang ini, karanya, bahkan pada saat ilmu itu dibagikan, juga orang belum tentu, apa yang sendiri. Pasti masih nanya di Bapak. Justru dengan dibagikan, maka reputasi itu nempel. Orang itu akan ingat di Bapak. Menurut saya semangatnya seperti itu. Nah, saya di, ini nama saya, saya itu ditargetkan oleh, atau diminta oleh Pak Aset untuk berjarak, dua hal, Bapak-Bapak Microsoft Word, yang pertama, geologi KIS, yang berikutnya, konservasi air, Bapak-Bapak Microsoft Word. Nah, tapi saya ketidipan materi yang ketiga, yaitu ini. Bagaimana mencari data? Nah, ini menurut saya, malah lebih penting. Kalau saya tanya, sekarang di Bapak, ada yang pentingnya biologi? Ada? Senyum berada ya? Di lulusan biologi? Tidak ada. Nah, jadi, akhirnya tidak menjawab itu, berarti tidak, bukan iya. Nah, itu juga harus digesek. Ini saya jadi gaya, kalau mahasiswa saja gitu ya. Jadi, geologi itu memang ilmu yang, hanya diingat pada saat, dan diingat pada saat, dilupakan pada saat, Nah, geologi itu, kalau saya tanya, geologi itu yang paling, ilmu yang paling gampang, atau yang paling susah? Bapak, juga selesai? Ibu, selesai? Selesai ya? Oke. Mayoritas saya tebak, pasti ada kandis sifil. Dari juga, hebat Pak, biasanya ada kandis sifil. Karena kandis sifil itu, yang paling umum di Indonesia, dan lawannya hanya militer. Ya, kalau yang sifil memiliki, itu juga. Nah, geologi itu, sebenarnya adalah yang paling mudah. Kenapa? Karena, apa ya? Karena, hampir semua itu, tidak ada di tangan kita. Ya, Jadi, kalau meneliti geologi, hampir semua itu, ada di alam, tidak ada di kita. Jadi, gampang sekali menyalahkan, ilmu alam itu kan. Jadi, misalnya, mau kelapangan, hujan lebar. Bagai, tertib. Ditanya oleh dosen, kenapa, 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 hujan lebar. Terus, misalnya, oke, geologi itu, biasanya, mencari, singkapan. Singkapan itu, adalah, batuan, yang mestinya, ada di bawah permukaan, tapi, dia muncul ke permukaan. Nah, saat-saat, ditanya oleh, sama dosen, kenapa, cuma, dua hari. Pak, dua hari itu, karena, ternyata, daerah yang saya katakan itu. Terus, kemudian, sudah ditutup oleh suatu proyek, mau digalur, jadi, nanti, singkapan, buat Tuhan, nanti, mau di semen. Ya kan? Jadi, ilang, dan lain-lain. Nah, itu juga sama. Jadi, di luar kuasa kita. Nah, bayangkan, kalau itu dan Bapak itu, ahli, biologi, misalnya. Ya, ahli biologi. Biologi itu, ada yang, meneliti tentang jamur. Nah, si jamur itu, harus hidup, di Bandung. Padahal, mestinya, ada suatu tempat di Papua, yang dari Jayapura itu, tiga kali 24 jam. gitu ya. Nah, kenapa harus hidup? Ya, bagaimana dia harus hidup? Harus dimasukkan ke kulkas, misalnya. Nah, ternyata kemarin, listrik mati 10 jam. Itu, di luar kuasa kita, kan, juga sama. Tapi, itu, nyaris tidak dialami oleh orang geologi. Ya, listrik mati, mau listrik mati, mau listrik nyara, tidak ada urusan dengan orang geologi. Jadi, geologi itu, ilmu yang sampai, tidak ada gangguan dari pesan tiga. menurut saya, kecuali, kami sipil. Tapi, yang, yang men, apa? Bikin semen, ada singkapan, dijadikan jemotan, ada singkapan, dijadikan jalan-jalan. Nah, kalau di ICB, juga jangan juluk, kalau pasti sudah, anak, itu, orang-orang, anak, sifil. Jadi, ada filosofinya, yang saya coba pertama sampaikan, ini ketetipan dari Pak Asep juga. Kenapa? Karena ibu dan bapak selalu, pada saat mencari, apa, melakukan, apa namanya, mau memulai proyek baru, pasti yang tidak masalah. Tidak, tapi ibu dan bapak tidak sadar. Tapi ibu dan bapak tidak sadar, pada saat proyek sudah melahir, dan ibu bapak sudah mengambil data, bikin lompokan, perakuan, balik lagi sama yang, itu tadi orang yang, tidak menyebarkan data. Ya, merasa tidak, Anda tidak ingin mencadar, data proyeknya itu, kalau di satu tempat, juga bisa dibelaruhkan, Anda tidak. Bisa, 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 kesadaran, bisa jawab, ya atau tidak? Iya. Maksudnya, apakah bapak selesai proyek itu, dengan sadar, menyebarkan datanya, menaruh data di satu tempat, agar orang bisa menggoogle, tidak, tidak. Sementara ibu dan bapak, memaki-maki orang, pada saat, di google, misalnya, ya kan, ini, ini, masih kurang menit, di tim peta itu, eh, saya ingin, kamu bisa di google, supaya saya tidak menghidit ulang, bisa dipanggil, ya pada saat sudah dapat, sepertinya, dihidit ulang, bikin makalak, permin keluar, laporan disabjetkan, ya kan, apa yang bisa di, saya ingin, nanti ada orang lain, mungkin, menggoogle, ini berarti, ini tidak bisa, mau, menyebabkan, sebentar, sampai, kabur lagi, dimaki-maki lagi, bikinnya, ya, jadi, lingkaran apa, atau Pak Anwar, belum, lingkaran setan, dia bikin film, pengaruhi setan, nah, jadi, gitu kurang lebih, ya kan, nah, ini, sekarang, saya coba, membawa, bapak ke alam baru, yang alamnya itu, mungkin, agak aneh, gitu ya, walaupun, alamnya masih alam manusia, gitu ya, nah, jadi, ini, Pak, jadi, teknik pencarian data, dan informasi, nah, tapi, bapak, ibu sadar, tidak bawa data, dan, atau informasi, itu sebenarnya ada, sadar, sadar, ya, berapa di antara ibu dan bapak, yang sebelum masuk ke ruangan ini, atau setidaknya kemarin, menggoogle bersuatu, coba, sekarang, semuanya, sambung ke internet, sambung ya, ya, nyambung ke internet, kalau yang nyambung, enggak perlu semuanya, tapi kalau yang betulah nyambung, kalau google sama saya, cari tahu, saya, misalnya, lulus dari SMA mana, bisa enggak, sampai presentasi saya selesai, sambil selinginnya mendengar, nah, jadi, ini, yang, 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 kita, kita inikan, akan kita bicarakan, ya kan, nah, ini pak darul, pak darul itu yang, nomor 2, nomor 2, nanti beliau akan, menjelaskan masalah konservasi, nah, pada saat, saya, sekarang ini, menjelaskan, bagaimana, cara mencari data, maka ini, bukan masalah mesin mencari, sebenarnya, jadi, bukan masalah ini, karena ini, nyaris, ibu dan bapak itu, walaupun mungkin, generasinya, ada yang, lebih sanir dari saya, tapi sudah, terbiasa, sejalan dengan waktu, kalau enggak tahu, apa yang dilakukan, menggoogle, jadi, ini bukan masalah, mesin pencari lagi, karena setiap handphone, di sini itu, sudah, ada barangnya, ya kan, jadi, sudah seperti, sikat gigi, hampir kita enggak pernah tahu lagi, kenapa sikat gigi itu, naik turun, sama kanan kiri, ya kan, hampir seperti, ibu dan bapak, dikasih sepeda, disuruh jalan, sudah enggak bisa lagi mikir, kenapa, kok bisa, sepeda ini, rodanya hanya dua, dan bisa jalan, kan begitu, nah, jadi, bukan masalah ini, bukan juga masalah ini, bukan juga masalah internet, kenapa, karena ya, kalau selama ibu dan bapak, tinggal di Jawa, tetap, bahkan warteg saja, bisa ditanya punya wartegnya, ya kan, itu sudah sangat biasa, kita coba, kalau ibu dan bapak, bekerja di, atau tinggal di Kalimantan, mungkin Sulawesi, atau bahkan Papua, mungkin, bukan kota kabupaten, atau kota, kota provinsi, mungkin ini, menjadi masalah, ya kan, ya itu namanya, privilege Japanese, privilege keuntungan, yang tidak disadari oleh orang lain, yang tinggal di Jawa, bukan sumber Jawa saja, ya kan, karena dia sudah terlalu lama, lahir di Jawa, dan hidup di Jawa, maka, hal-hal seperti ini, sudah tidak jadi masalah, dan dianggapnya, orang lain juga tidak punya masalah, ya, jadi, internet bukan masalah, wifi juga tidak masalah, kenapa? karena kuota, semakin murah, gitu ya, jadi, pada saat mencari informasi, itu bukan masalah tiga ini, masalahnya itu apa? masalah agama, tidak ada satupun agama, yang bilang, bapak, kalau punya ilmu, jangan dibagi, tidak pernah saya dengar, ya kan, kultur juga sama, ya, dulu, saya kebetulan, orang Jawa, saya ingat sekali dulu, nenek saya, itu setiap hari itu, nalpeni, berisi air di depan rumah, dan itu diganti sehari dua kali, terus dikasih gelas beberapa, itu supaya orang kalau, haus, ambil di situ, ya, ini masalah kultur, ya kan, kemudian masalah kesadaran, masalah ini, otak kita, ya, jadi, masalah data, itu sebenarnya hal yang sangat manusiawi, kenapa? karena kita pelupa orang, jadi, bapak, ibu mungkin proyek tahun ini, masih ingat proyek tahun kemarin, tapi proyek dua tahun yang lalu, masih ingat, mungkin sudah lupa, nah, pada saat bapak lupa, untuk hal yang lain, apa yang dilakukan? atau tidak tahu, untuk hal yang lain, apa yang dilakukan? tadi, jawaban yang pertama, melakukan apa? apa-apa? ya, mencari pakai apa? Google, nah, pada saat kita lupa kerjaan kita sendiri, apa yang kita lakukan? Bimu, kenapa? karena kita tidak terbiasa, membuat kerjaan kita, bisa kita cari sendiri, pakai Google, gitu, ya, jadi, masalah pelupa, dan tidak pelupa, ini masalah manusia, jadi, ini, jadi, ini masalahnya, jadi, bukan masalah internet, ini masalah, sadaran, kultur, dan bagaimana kita, meyakini, kalau, agama kita itu, menyuruh kita, untuk berbagi data, jadi, pada saat, judul tadi, tulisannya adalah, teknik mencari data, dan informasi, maka, saya balik, yang awal, saya sampaikan adalah, bagaimana cara, membagi informasi, bukan mencari informasi, jadi, bagaimana, mencari, jadi, bukan bagaimana mencari, tapi, bagaimana cara, membagi informasi, ya, jadi, ada istilah yang namanya, pengarsipan mandiri, self-archiving, nah, self-archiving ini, sebenarnya, pada level tertentu, sudah dilakukan, di, atau, ada folder, mungkin, foldernya ada tanggal, di dalam folder itu, ada file, file-nya juga ada tanggal, dan seterusnya, mungkin ada versi, ya, kita biasanya kan, versi, final, final sekali, final sekali, final sekali, gitu ya, nah, ada seperti itu, itu sebenarnya, sudah pengarsipan, teribagi, tapi, tadi, pada saat kita lupa, nyaris, kita, sudah hilang akal, bagaimana cara nyarinya, nah, ini, saya coba, sampaikan, bagaimana cara, jadi, bagaimana cara berbagi, kemudian, sebagian besar, pengetahuan, adalah barang publik, Bapak, sadar gak, apa barang publik, contoh, barang publik, itu apa, public goods, bahasa Inggris, apa, contoh listrik, sudah pasti di public goods, ya, kita coba pelan, main-main dengan barang, binaiskan juga di public goods, pas, kita pasti kemarin, enggak nasa sih, kalau makan, ya, jadi, ini public goods, kemudian, apa, aliran logistik, makanan, beras, itu public goods, nah, data dan informasi, juga public goods, jadi, data dan informasi, saya yang perlu Bapak kerjakan sampai jadi proyek, sampai terlalu yang canggih itu sebenarnya masih bukan punya izinan Bapak, karena apa? karena mayoritas, tidak ada oleh uang, kecuali kalau kita dapat proyek, bukan saya yang dapat proyek jadi perusahaan minyak untuk ngebor, nah, oke, tangan saya agak berbelenggu karena itu uang sparsa dan itu dikeluarkan untuk alasan-alasan yang sepertinya sangat highly komersial tapi pada saat Ibu dan Bapak terdiri sama dengan kabupaten penajam urusan pemindahan buku kota, ya itu kan diberikan itu harus dibagikan kepada masanya iya kan? jadi sebagian besar pengetahuan itu adalah barang publik kadang kita saja yang merasa suka mengharaki gitu loh bahasa Jawa suka mengklaim ini punya sahaja tapi sebenarnya enggak, kita itu hanya mendapatkan sedikit manfaat yaitu dengan apa? bisa dapat uang dari situ tapi selebihnya sudah itu bukan punya izinan Bapak, ya jadi ini barang publik nah pengetahuan bukan barang privat tadi sudah saya sampaikan jadi apalagi yang dosen sayangnya tidak ada dosen maka saya tidak akan berpanjang karena kalau ada dosen saya akan berpanjang karena dosen itu menurut saya profesi yang agak aneh menurut saya kalau seluruh aturan dosen itu diikuti maka dosen itu menjadi profesi yang sangat aneh mending jadi Pak Sultan menurut saya tapi kalau memilih kita melakukannya maka menjadi lebih baik jadi ini Pak kemudian nah apapun yang Anda bagikan harus bisa ditemukan secara online nah bagaimana caranya? nah dari situ saya tadi bilang ibu dan bapak, siapa yang belum pilih coba, ada yang sudah tahu saya lulusan selama mana? nanti coba ya nanti coba ya nomor saya ada di situ di kartu nama saya mungkin tidak sekarang mungkin nanti pada saat sejalan labir sudah selesai coba Pak Elin lahirnya di sini ya? gitu coba nipnya sudah tahu nah nipnya sudah tahu itu kan data Pak gak punya betul nip itu kan data ya kan? jadi sekarang orang itu yang dilakukan pada saat mau ketemu orang itu ya Google tinggal sekarang masalahnya sejauh mana data itu bisa peserta jika orang lain ya kan? mungkin data orang lain saya tidak si nip saya saya kerja di mana ya masalahnya saya kerja di mana ya kan? jadi bahkan kita aja mungkin sudah lupa bagaimana caranya janjian sama orang lain sama handphone gimana masalahnya? janjian pakai telepon lalu telepon lalu bagaimana caranya juga lupa karena sudah sangat terbiasa ya cocek siapa namanya? oh makanya sama kan jadi jadi nah bagaimana data dan informasi ibu dan bapak itu bisa ditemukan itu karena ini disimpan secara online di tempat-tempat yang bisa ditemukan oleh Google ya pada saat saya bilang Google itu tidak harus Google karena kalau ibu dan bapak se-usia saya atau lebih tua dari saya pasti ingat dulu ada yang yang itu awalnya masih berbicara dulu ada Alta Vista dulu ada Lightwatch dulu ada apalagi eh macam-macam ya banyak jadi Google hanya karena Google itu adalah yang sekarang kurang lebih seperti itu ininya ya nah website nah bagaimana cara bikin website Bapak ibu sudah gampang sekali tinggal wordpress.com bisa akun gratis bisa sampai hari ini blog saya yang lain ada di Erwin Purawang wordpress.com sampai hari ini setiap 2007 juga kreatis ya ya kan itu semua gambar foto saya upload ke situ tidak banyak cerita jadi ini Pak website jadi kalau ibu dan bapak kantongnya punya website manfaatkan itu ya PT elektro teknis utama misalnya jadi bikin bikin website kemudian biasanya di website itu kan ada menu misalnya foto, video, project, pengalaman, project ya kan nah itu selain selain judul kalau bisa judulnya keluar misalnya abstrak ya kan abstrak itu cerita singgapan apa yang dipercayakan di itu ya kan itu ter google itu ter google jadi kalau misalnya ibu dan bapak misalnya pernah mencari air di kabupaten penajam misalnya gitu ya dan ada ceritanya kalau saya penyempat ya satu dua apa aja itu kalau saya google pernah ajak eksplorasi air atau kalau saya sudah ingat nama PT elektro ini kata dipilih nanti muncul linknya itu muncul nah bagaimana bisa membagi informasi terus ibu dan bapak bilang oh kita akan dicuri orang tidak justru orang bisa mencari itu nanti kan di klik bisa alamatnya di mana dan sebagainya gitu ya nah mungkin juga selain judul ada abstrak mungkin bisa juga misalnya penjelasan bahwa data dapat diminta berdasarkan permintaan atau data tersedia berdasarkan permintaan pernah dicoba gak gak usah dibuka ini loh berdasar saya gak harus juga gitu ya tapi kasih indikasi bahwa data itu bisa diminta dan jelas alamatnya siapa nah itu yang seringkali kita BG itu sudah lumayan sekarang BG itu sudah lumayan menyediakan informasi banyak tanpa harus lagi minta betul ya BG nanti bisa ibu saya bisa tulis output apa waktu bikin bikin proyek itu peta air peta kualitas air dan seterusnya itu ditulis baik bila ingin mendapatkan informasi dapat email apa telepon apa bisa dipanggil itu kalau kita ikutin nanti keluar walaupun saya juga masih agak agak was-was juga walaupun ada nomor saya punya minum itu 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 juga kenapa kita harus menghasilkan secara normal oleh namanya itu mungkin ibu dan bapak ini karena saya jadi saya menempatkan diri saya jadi konsultan perusahaan ini sekarang jadi jangan jangan berpikir saya sebagai apa dosen biologi dulu jadi ini nanti bisa tadi ya data apa saja peta apa saja itu bisa berdasarkan permintaan terus disini ada nomor telepon misalnya nah tapi ibu dan bapak juga bisa merancang satu kebijakan perusahaan yang bilang bahwa setelah datanya 2 tahun maka data ini akan saya open bisa itu namanya embargo itu bisa apa apa masalahnya coba misalnya atau jangan 2 tahun misalnya 3 tahun misalnya ya kan jadi semua data yang ada di laptop ibu dan bapak setelah 3 tahun saya upload semua orang orang gak perlu lagi nyari saya kalau bisa dapat data itu dan orang bisa menggugel apa masalahnya mungkin perusahaan juga gak rugi-lugi apa bahkan rugi pos juga bisa dipahami bro jadi ini saya menempatkan diri saya sebagai konsultan perusahaan ibu dan bapak ya nah slide ini bisa diklik nah ini adalah salah satu penyedia tiga dari banyak penyedia repository online repository itu hard disk online free itu dipakai gitu kan ya jadi saya ini kan ya misalnya osf.io nah ini bapak ibu tinggal sign up masukkan email biasa sudah ini karena saya sudah punya sebelumnya saya buka ini kan tinggal full name dan lain-lain diisi email diisi nanti konfirmasi dan seterusnya karena saya yakin ini belum pernah ibu dan bapak dengar di tempat lain karena karena itu saya ambil waktu ini ya ya nah nanti muncul layar seperti ini ya bisa dicoba akun yang lain tadi kan ada tiga ya bisa dicoba tampilannya beda-beda tapi prinsipnya sama jadi kalau ibu dan bapak baru bikin ya pasti kosong ini sangat gampang create new project ketik misalnya proyek penajam gitu ya yang lain gak usah diisi gak ada masalah create nanti langsung masuk ke ini langsung ke go to project udah yang nama proyek ini tetap bisa di edit ini suatu saat tinggal di klik disini udah tinggal di edit lagi ya kan ini saya ini ya tinggal di edit lagi kemudian ini seperti google drive kalau ini di klik maka ibu dan bapak bisa langsung drag and drop istilahnya ya kan file apapun yang ada disini bisa langsung di upload disini itu upload ya dan setelah ini dan ini sampai hari ini tidak pernah ada yang ngacung kehabisan kuota karena ini bisa sampai 5 giga satu file 5 giga satu file dan tidak ada batasan belum ada setidaknya batasan yang kemudian ada yang ngacung saya kehabisan space sampai hari ini tuh sudah kelesen upload saya membayangkan disini itu nanti akan seperti google drive sebenarnya seperti drive yang ada di laptop ibu dan bapak disini ada folder laporan ada folder peta ada folder data dan seterusnya ya kan yang penting berikutnya adalah tombol ini kondisi standar ini adalah private bapak ibu saja yang tahu bahwa barang ini ada kalau ibu dan bapak punya kawan satu tim bisa di kontributo nah diundang disini namanya siapa kalau dia sudah menjadi anggota ini juga sign up maka namanya langsung muncul disini kalau kita cari kalau tidak ada emailnya pun tidak ada masalah sudah jadi yang misalnya satu tim lima ya hanya lima orang itu yang bisa buka ini ya kan untuk sistem repository yang lain beda tapi caranya sama ada kontributor atau sebagainya nah pada saat kondisi pada saat kondisi ini masih maka yang perlu tadi hanya kontributor dan orang-orang yang di share disitu seperti Google tapi pada saat ini sudah di make public maka Google bisa mencari dalam waktu kurang dari seminggu gitu ya saya beri contoh ya eh saya beri contoh proyek saya ini 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 proyek yang sudah masuk nah misalnya saya mau mencari proyek saya sendiri yang ini geothermal hidrogeology of Tompaso Tompaso itu satu daerah di kurang taluk di menaduk saya Google hidrogeology pakai bahasa Indonesia saya ada dulu ya Tompaso oke belum muncul disini mungkin karena belum public coba kita lihat yang sudah public misalnya ini deskripsi pola aliran cekungan gandung gandung pola arah sungai gandung misalnya muncul 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 misalnya kalau ini saya copy paste nah muncul ini ya jadi itu enaknya kalau sudah dibikin public tapi saya tadi sudah jelaskan saya sadar bahwa mungkin ada kepentingan-kepentingan finansial disitu maka embargo gak masalah tetap private sampai setahun ke depan tetap private sampai dua tahun ke depan dan seterusnya itu kebijakan perusahaan ya kan itu juga bisa dilakukan kurang lebih seperti itu jadi nanti bisa dicoba-coba sendiri beberapa yang saya sampaikan sebentar ya saya kalau gak salah tadi kasih contoh Zenodo Zenodo ini juga sama nah ini kalau Zenodo seperti ini tampilannya saya login jadi kalau kita upload tinggal upload saja kemudian contoh misalnya ini ya kalau ini saya buka ini belum selesai saya isi ini jadi kalau ini saya buka maka nah maka akan banyak atau ada beberapa isian yang kalau tipe Zenodo seperti ini jadi ada isian misalnya yang bapak ibu unggah itu tipenya apa apakah presentasi, apakah data, apakah gambar, dan seterusnya ya kan kemudian judul sudah pasti penulis sudah pasti kan ini kan judul penulis sudah pasti nah deskripsi ini juga ruangkan waktu disini juga cerita jadi proyek ini dilaksanakan tahun 2018 kurun waktu Maret sampai November ya kan atas penugasan dari Bapeda, Kabupaten Penajam misalnya dan seterusnya jadi karena itu nanti juga akan tertangkap oleh Google variasi kata itu kan Google itu sekarang sudah tidak pakai bahasa mesin pakai bahasa manusia ya kan jadi tinggal dicari saja proyek di Penajam kayak kita nanya ke orang saja nah dia akan membaca hal-hal yang seperti ini juga ya kan dan seterusnya jadi ini ada kata kunci nah disini juga ada kata kunci ini itu seperti hashtag itu ada yang main Instagram masih kan? ya kan dikasih hashtag kecelakaan Cipulara gitu kan jadi begitu di di Google kecelakaan Cipulara muncullah yang kemarin yang mana waktu kecelakaan itu terjadi saya ada di jalur yang terseberangan bisa itu mungkin sekian menit 1-2 menit setelah truck dump truck yang depannya itu saya lewat di situ jadi saya lihat sendiri kayak apa yang tapi yang saya miss itu adalah mobil Fortuner putih yang sampai ke arah berseberangan itu yang saya nggak lihat jadi dia nyeberang dari arah Bandung ke Jakarta terus ke arah sini gitu itu yang saya nggak lihat tapi yang lain itu saya lihat betul orang masih teriak-teriak dan lain-lain itu saya lihat betul jadi bencana betul itu hari itu jadi Zenodo seperti itu ya OSF lain lagi kalau OSF ini lebih mudah menurut saya tidak banyak isian ya tapi ibu dan bapak tidak boleh di deskripsi dipanjangin sedikit seperti tadi cerita pendek ya kemudian OSF itu ada ini text ya ini hashtag tadi kecelakaan Cipularan tadi di sini Pak pakai koma saja panajam koma air koma apa koma apa sebisa mungkin yang orang biasa terpikir untuk mencari data supaya ini tergoogle gitu ya oke kurang lebih seperti itu kita lanjutkan sebentar jadi kita cepat aja karena ini sebenarnya bapak ibu harus nyoba dan saya terbuka kalau mau di WhatsApp atau apa silahkan mungkin nanti akan ada WhatsApp group sendiri tapi gak tahu sampai angkatan keberapa ini handphone saya bisa muat sekarang sudah angkatan 5 jadi ada alumni 1 2 3 sampai 5 itu ada WhatsApp group kan di sini nah apapun yang anda bagikan harus bisa diakses ya jadi ini Pak tidak perlu ada password nah tapi kalau ini kan masih bisa dikecualikan ya kan yang tadi ada apa embargo period setahun dua tahun dan seterusnya tapi begitu dibikin public seperti OSF tadi tombolnya di klik public maka orang gak perlu lagi password gak akan ada lagi password seperti research gate atau academia edu pernah kan pasti googling itu bukan repository itu media sosial kalau repository itu begitu dibikin public gak ada lagi password gitu ya kemudian atau sediakan sandinya untuk data sensitif ibu dan bapak pasti tahu bahwa ibu dan bapak pasti tahu bahwa data pribadi orang itu gak boleh dibuka betul tapi ada caranya agar data itu tidak dibuka yaitu apa? dianonimkan itu juga ada caranya tapi pasti tidak akan terkait dengan ibu dan bapak sekalian itu biasa memberikan ketokteran kemudian yang ketiga bisa di download ya buat apa kita naruh sesuatu kalau gak bisa di download gitu ya jadi harus dapat diakses ya kan kemudian apapun yang anda bagikan harus dapat dioperasikan jadi jangan mengupload file yang korak yang sudah jelas dibuka offline gak bisa dibuka atau phone yang ngacok di upload betapa gitu ya jadi harus dapat di download dapat dibuka menggunakan piranjir lunak dan piranjir keras yang umum jadi jangan misalnya emm apa menyediakan phone yang formatnya itu hanya bisa dibuka oleh software yang harus beli tapi sampai elektron tertentu itu bisa dilakukan misalnya siapa diantara disini yang laptopnya gak ada Microsoft pasti ada ya kan maka format Microsoft itu menjadi standar walaupun itu harus beli ya kan tapi bapak ibu tahu ada format TFC nah itu gak perlu beli apa-apa tinggal pakai notebook juga terbakar gitu nah jadi sebisa mungkin memang kita menediakan file tanpa itu ini si pembuka itu harus punya piranjir lunak dan piranjir keras yang yang khusus misalnya ini yang bisa dibuka kalau laptopnya itu i7 nah itu gak bagus ya kan jadi harus bisa dibuka oleh berbagai macam software dan software semaksimum mungkin kemudian apa-apa yang dibagikan harus bisa digunakan ulang ini digunakan ulangnya misalnya begini kalau upload sesuatu jpeg ya jangan uploadnya burah ya kan harus yang paling tajamnya gitu ya atau tadi yang tadi ceritanya tadi ya ada peta ini apa SAB nya gak ini jadi harus digunakan ya taruh SAB nya gitu bisa digunakan ulang itu maksudnya Excel juga sama jadi Excel nya itu harus dibikin format yang paling tidak ada format ngetulis gitu jadi kadang-kadang ibu berapa kalau menayangkan tabel di dalam teks kita kan suka di merge gitu ya kan di merge misalnya misalnya kimlah mobil nanti di merge antara jumlah sama unit ya unitnya nanti ada buah dan lain-lain offset nah itu kalau bisa juga jangan jadi harus kolom pembarisnya jadi bila perlu kesampingnya panjang gak masalah gitu jadi orang dapat sesuatu yang mentah gitu itu justru yang di harapkan ya nah kemudian tidak disarankan PDF terutama kalau mau membagikan tabel ya buat apa membagikan tabel untuk dipakai orang formatnya PDF ya itu kan alasannya ini kan tabel besar pak itu kan makin penyajar sebulan itu kan maenang sekali enak sekali ya sudah bisa kalau yang dipikir yang dibalik orang lain sudah apa dengan merusim diputer-puter yang bapak ibu waki-waki juga kan gitu ya ini alasan masyarakat manusia dan jangan dirulah orang lain kalau sudah jadi kesadaran umum, enak sekali enak sekali jadi kalau bisa jangan pdf, dan kalau pun terpaksa pdf, pilihlah yang teks, yang laporan itu boleh lah pdf tapi jangan yang foto format foto, tau ya pdf yang tidak bisa di copy paste terus bapak ibu bilang wah nanti kan plagiasi pak kalau saya mikirnya terbalik kalau saya mikirnya kalau ibu dan bapak sebagai pemilik sah dan profesional dari suatu karya tidak mau ditiru oleh orang lain makanya saya justru online kan supaya kalau orang lain lagi mendoggle, jadi tau ini kok sama akunnya hari ini, hari ini sudah selain malu ya pasti punya kita yang menang pada saat kemungkinan ya pada saat tidak di upload justru kita tidak bisa dibuktikan bagaimana anda bisa membuktikan orang itu lebih dulu dibanding kita kalau semuanya ada di laptop yang kemudian rusak besok kali ini bisa di ini ya ini memang banyak pemikiran yang agak terbalik sebenarnya karena saya juga sedang advokasi ini keperguruan tinggi jadi kalau rektor itu tidak ingin karyanya di plagiasi ya justru di upload sebanyaknya mungkin justru bukan malah ditahan kebalik sekarang bagaimana cara mencari data sekarang baru bagaimana cara mencari data tadi baru bagaimana cara membagikan sekarang bagaimana cara mencari nah gunakan mesin pencari sudah pasti gampang orang biasa pakai google tapi bisa juga pakai bing bing itu punya microsoft ya kan walaupun saya tidak terlalu supporter mendukung perusahaan komersial besar tapi bing ini bisa dicari bisa dipakai bing.com nah ini untuk mendapatkan artikel ilmiah berita, gambar, video yang secara umum karena pencariannya pasti sangat umum berita di koran masuk berita di mail list mail list itu bisa dipakai media sosial masuk jadi misalnya nyari air padelaran kalau ibu dan bapak misalnya setiap kali survei padelaran foto selfie di depan mata air misalnya itu muncul kemudian yang kedua ini adalah untuk output-output yang sifatnya lebih akademik bisa tugas akhir bisa makalah yang terjadi di jurnal makalah yang dipresentasikan di jurnal ini ini nah one search ini bikinan indonesia yang bikin one search itu adalah yang membuat drone emperik pernah denger? drone emperik ya is my family nah kemudian ini google scholar atau microsoft ini jadi dua ini terbesar dan memang dapat dan 3 dari semua tempat nah yang terakhir ini ini menarik ini open knowledge match saya demokan sedikitnya open knowledge match ya karena saya sudah hampir tiap hari pakai ini ini mau kata kunci apa? saya jari tukang ketik pak punya izin saya ketikkan mau nyari apa? mungkin lingkungan hidup bandung gitu ya makanya yang menarik adalah dia akan mencari material yang dia bisa cari kemudian dia membuat ini bentar pak bentar pak bentar urusan domestik bentar ya perlu waktu lah tunggu sebentar free pak dan saya kenal one search yang membuat nah yang menarik adalah dia membuat ini duh gue kalau google atau bing atau microsoft academy kan muncul list ya list makalah kalau ini pendaunan ini internetnya bagi satu itu giliran mau didemokan indelah home oke intinya dia akan membuat seperti ini saya bukakan contoh yang sudah jadi saja ingat perjalanan saya ke Jogja dan ke Wonosobo dan beberapa tempat kemarin nah ini saya bikin cerita ini dalam penampilan yang lain yang menarik adalah ini ini kok nggak muncul ya internetnya ini sedang jelek sekali internet rupanya ini nanti saya akan demokan jadi di layar itu nanti akan ada muncul begini bapak ibu di layar itu nanti akan muncul lingkaran 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 semakin besar lingkarannya semakin banyak dokumen yang ada di situ gitu semakin kecil lingkaran semakin sedikit dokumen yang tertangkap di situ nah nanti di layar itu pasti akan ada muncul lebih dari satu lingkaran ya kan lingkaran itu menunjukkan apa menunjukkan tema topik itu menariknya jadi nanti akan ada lingkaran misalnya lingkungan hidup yang lebih terkait air nanti ada lagi lingkaran lingkungan hidup yang mungkin lebih terkait kesehatan gitu itu menariknya udah apa ya coba aja bapak ibu coba apa yang terlintas di kepala ketikkan di situ nanti keluar apa nah kurang lebih seperti itu ininya bedanya nah kemudian sedikit lagi di sini gunakan kata kunci yang tepat jadi kalau ibu dan bapak punya artikel online maka yang dibaca oleh mesin pencari apapun itu termasuk google adalah judul kemudian penulis kemudian yang di bawah sini termasuk gambar jadi kalau di gambar ini bapak ibu pernah ngetik misalnya di dalam gambar itu di sini misalnya ada tulisan pada larang itu juga nanti gambar itu akan di claim sebagai gambar yang terkait dengan lokasi di pada larang jadi kalau ibu dan bapak ketik di google kemudian klik image pada larang ya maka gambar yang ini itu nanti akan muncul juga disitu karena oleh google dibaca sebagai gambar yang terkait dengan pada larang jadi kurang lebih seperti ini nah kombinasi kata kunci penting jadi misalnya tadi bapak ibu KLHS Bandung tidak masalah cuman seringkali google itu atau mesin pencari apapun bingung KLHS yang lain bisa jadi ATM kebetulan saja ATM itu mau pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Inggris maksudnya sama masin tempat pemiluang gitu ya tapi kalau yang lain bisa jadi kan enggak maka lebih baik jangan singkatan kata kunci itu lebih baik disana lingkungan hidup atau lingkungan hidup strategis atau paja lingkungan hidup strategis dipanjangkan plus lokasinya nah ini penting lokasi itu harus ada karena penulis kalau dia benar penulisnya maka lokasi itu pasti akan ada di judul ya kecuali artikelnya memang berlaku umum tidak tidak di lokasi tertentu bisa dipahami ya jadi jangan lupa misalnya air penajam harus ada kombinasi itu obyek yang dicari sama lokasinya harus ada nah kemudian misalnya ditambah lembaga juga boleh misalnya KLHS itu dikeluarkan oleh siapa itu nanti lembaganya siapa misalnya peta geologi ESDM misalnya begitu ya kan itu kemudian pilih sumber yang kredibel jadi urutan pertama kalau saya makalah harus menjadi urutan pertama sebagai sumber yang kredibel kenapa makalah karena makalah itu hanya bisa terbit kalau sudah dibaca oleh orang lain selain penulisan gitu itu kemudian tugas akhir ini juga sama dengan alasan yang sama bahwa tugas akhir itu bisa sampai ter-upload disitu dan masih sesuanya lulus kan pasti ada yang baca yang lain kan nah itu kemudian laporan riset proyek yang dari lembaga misalnya peta geologi lembar bandung nah itu laporan proyek juga kemudian kalau memang output yang dikeluarkan itu blog maka pilih blog dari lembaga kalau bisa atau pribadi yang kredibel ya kredibel itu tidak harus orang yang terkenal sebenarnya tapi ya ya bapak ibu bisa menilai yang di upload itu kebanyakan books atau tidak kan begitu itu setidaknya menjadi kunci itu kredibel atau tidak blognya tapi kalau lembaga ya bisa dipakai jangan lupa menyatakan linknya pada saat menyitir nanti di laporan jangan lupa bapak ibu kan suka kita ini suka kufur nikmat pada saat belum belum dapat data maki-magi kan begitu sederhana lupa ditulis di data pusaka padahal siklus itu akan berbalik jadi misalnya kalau ibu menyitir nama saya karena saya pernah meneliti air ini kuningan ditaruh di situ agar ini nah maka kalau dokumen minggu dan bapak itu laporannya juga ulang maka nanti mesin percari akan menghubungkan laporan itu ke dokumen saya maka nanti profil saya itu ini kalau dosen ya makanya jadi dosen menurut saya terlalu banyak yang harus dibikin jadi mungkin sekarang harus sudah mulai dihapus kalau ada saudara ponakan atau pingin jadi dosen itu jangan dipikir jadi dosen itu wah gampang waktu flexible enggak tidak nah ini contohnya ini adalah profil saya jadi ini adalah tulisan saya kalau diurutkan dari tahun maka ini ya nah yang saya upload online tadi itu bisa muncul di sini termasuk slide ini nanti minggu depan pasti muncul di sini di situ itu kan jadi enak saya ini juga kalau nyari tahun kemarin saya pernah nulis apa saja ini tahun 2019 nanti di sini tahun 2018 dan seterusnya nah pada saat ibu dan bapak menyitir karya saya dan dimasukkan ke dalam daftar pustaka maka nanti akan ini nah ininya akan nambah cited by ini akan nambah ke dokumen yang linknya di copy paste ke daftar pustaka dokumen ibu dan bapak nah ini kan jadi hubungannya tinggal balik kan ya jadi pada saat saya membagikan sesuatu ada ibu dan bapak kalau menilai ini bermanfaat dipakai disiptir saya jadi tahu bahwa karya saya ada yang pakai kan gitu yang tahu ini orang lain tahu pak iya bapak ibu coba google nya dan namakan ya ditambahin google sekolah di belakangnya nanti muncul ini menitir yang lain tahu orang lain tahu ini kalau ibu dan bapak klik maka nanti akan muncul ini dokumen-dokumen yang menyitir yang 83 tadi jadi ini kalau saya list ada 83 ini ke bawah gitu ya jadi ada timbal balik begitu pak suatu saat nanti laporan ibu dan bapak juga akan disitir di rpjmd gak enak apalagi gitu kan jadi enak yang hidup itu enak dengan gitu jangan paling curiga daripada bendera itu kita itu terlalu banyak memikirkan hal yang gak perlu dipikirkan ya nah ini utamakan sumber primer nah sumber primer itu apa yang sumber primer itu yang pertama kali jadi misalnya begini saya nulis skripsi pak darul nulis skripsi nah skripsi saya disitir oleh pak darul ya kan dua-duanya tentang bandung kemudian bapak ibu meneliti tentang bandung mau bikin proyek LHS di bandung ketemulah dua referensi kan punya saya dan punya pak darul nah mungkin awalnya ketemu pak darul dulu ya pak darul bilang begini menurut Erwin gitu ya tahun 2018 air tanah di kota bandung telah tercema gitu ya artinya kan karya saya disitir oleh pak darul kemudian dibaca oleh ibu dan bapak ya kan nah pada saat itu yang ibu dan bapak mau pakai jangan menyejir punya pak darul harus langsung kesayang gitu maksudnya ya kan ini kan prinsip skripsi dulu juga kan sama semaksimum mungkin sumber asalnya sumber primernya yang disitir ya kan kalau online akan lebih bagus juga sumber pertamanya walaupun sering kali itu tidak tidak terjadi ya kan tapi harus diupayakan nah nanti akan begini bagusnya ini sumber primernya ada yang menyitir kemudian ibu dan bapak menyitir ini nanti ada orang lagi menyitir ibu dan bapak ini juga sama ini menyitir ini dan seluruhnya pak ini kalau bisa dilakukan surga penuh walaupun nggak mungkin penuh juga sebenarnya gitu ini Dasabta Erwin Mingga ini email saya nomor saya ada disitu silahkan kontak saya kapanpun tapi jawabnya terserah saya kadang-kadang kalau lagi malam sudah di rumah susah tapi bapak ibu saya juga orang kelupa seringkali ngirim pesen malam hari itu karena saya kelupa silahkan ngirim pesen malam hari tapi saya jawabnya subuh jadi kurang lebih seperti itu ini sesi pertama saya akan minta coffee break mbak jatuhannya ini kan biologi kayaknya coba tanya tapi asal minta ini juga jadi ini belum ini nanti akan saya selesai nah ini bapak ibu karena nanti kita akan terhalang coffee break silahkan keluar masuk mengalir dan ambil makanan oke saya yang dulu terima kasih 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 terima kasih